Swallowed Star Chapter 1135-1136 Bab 1135, Perintah Luofeng Ada gunung berapi di negara dewa, dan magma yang terbakar meledak dari gunung berapi. Itu adalah negara magma. Setiap saat, ada magma yang keluar dari gunung berapi. Di tengah negara dewa ada istana dewa yang mengjulang tinggi dikelilingi oleh api tak berujung. Dan ada patung di depan istana dewa. Itu adalah patung Moluo. Seorang makhluk muncul di depan istana yang saleh. Itu adalah Moluo. Moluo adalah salah satu talenta di perusahaan Jagad Maya dan telah menjadi abadi 30 ribu tahun yang lalu. Meskipun dia hanya seorang level resmi yang tidak pernah mati. Dia adalah seorang yang tidak pernah mati pada level resmi tertinggi yang dikenal sebagai petugas binatang buas. Setelah dipukuli oleh Luofeng, dia sangat ingin melampaui Luofeng. Sayangnya, tidak hanya dia tidak melampaui Luofeng, tetapi dia sekarang dikalahkan oleh Bolan dan Rongjun. Keduanya adalah seorang kaisar yang tidak pernah mati sekarang. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari Bolan dan Rongjun, dia masih menunjukkan potensi besar. Itulah sebabnya dia menjadi murid dari Master Negara Rubah Selatan. Berdiri di langit, Moluo menjadi terkejut. Ada seseorang di sini. Itu adalah negara dewanya. Bagaimana orang lain bisa memasuki negara dewanya? Tiga makhluk yang mengjulang tinggi muncul di sudut negara dewa. Dan mereka berteleportasi ke depan Moluo. Moluo melihat ketiga makhluk itu dan merasa lega. Dia berjalan dan berkata, Salam, Guru. Tuan Negara Rubah Selatan memandangnya dengan kasihan. South Fox Country Master melihat kedua master alam semesta di sampingnya dan mengangguk. Ganwu, Larva Utara. Tuan Negeri Ganwu menatap Moluo dengan dingin dan berteriak. Moluo, apakah Anda menyadari kejahatan Anda? Kejahatan. Moluo sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat gurunya. South Fox Country Master yang tampak murung. Ini memberi tahunya bahwa ada sesuatu yang salah. Saya telah mengikuti aturan secara konsisten. Katanya. Dan saya tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Saya tidak tahu kejahatan apa yang telah saya lakukan. Satria alam semesta berbaju putih memancarkan rasa ketidakpedulian menyeringai. South Fox. Katanya. Muridmu masih berani berdali. Tidak berdalih. Moluo berkata dengan cemas. Tolong beri saya bukti bahwa saya telah melakukan kejahatan. Guru. Dia menatap gurunya dengan tekun. Kamu masih belum tahu kejahatanmu. Country Master South Fox menggelengkan kepalanya. Ini adalah perintah dari Milky Way Horde Leader. Jika Anda mengakui kejahatan Anda, Anda akan dikirim ke penjara domain bintang pertama selama 10.000 era. Jika tidak, Anda akan dieksekusi. Saya telah melakukan kejahatan. Saya mengakuinya. Moluo berteriak. Guru. Aku mengakuinya. Kalian berdua ksatria alam semesta. Aku mengakuinya. Kejahatan apa? North Larva Knight bertanya. Tuan Negara Gan Wu menatap Moluo dengan dingin. Kejahatan apa? Kata Moluo. Aku tidak terlalu tahu. Moluo merasa khawatir. Dia mulai berpikir cepat. Pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya dalam hidupnya. Dia dilahirkan sebagai yatim piatu. Dan setelah semua pengalaman hidup atau mati, dia telah membentuk cara hidup yang dewasa. Dia akan membunuh semua orang yang mengirimkan ancaman kepadanya. Dan dia tidak akan meninggalkan jejak apapun. Sekarang para senior dari perusahaan Jagat Maya berada di sini untuk menanyainya. Semua insiden membanjiri pikirannya. Dia telah melakukan banyak hal kejam. Tapi, secara teoritis, dia tidak meninggalkan jejak dari tindakannya. Ada beberapa makhluk yang tahu apa yang telah dia lakukan. Tetapi tidak ada yang memiliki bukti. Perintah Milky Way Horde Leader. Pikir Moluo. Siapakah pemimpin gerombolan Milky Way ini? Milky Way. Sebuah nama muncul di benak Moluo. Luofeng. Planet asal Luofeng adalah bumi di Bima Sakti. Mungkinkah dia menjadi pemimpin gerombolan Milky Way? Moluo abadi. Tapi dia sangat takut sampai berkeringat. Dia telah mengikuti proses Luofeng dan ketakutan ketika dia mengetahui bahwa Luofeng telah menjadi murid pemimpin kota Primal Chaos. Dia yakin bahwa jika Luofeng membocorkan tindakannya kepada pemimpin kota Primal Chaos, dia akan dikutuk. Namun, Moluo juga telah melakukan penelitiannya. Dia tahu pemimpin kota Primal Chaos terkenal adil. Dia tidak akan menuntutku tanpa bukti. Pikir Moluo. Awalnya, dia takut. Tetapi dia berhenti khawatir karena Luofeng tidak mengungkapkan apapun. Bahkan setelah sekian lama, ada pun rekor Luofeng tentang bintang aslinya. Pejuang abadi tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang bintang aslinya. Hanya Master Alam Semesta, Satria Alam Semesta, dan Kaisar yang sangat kuat dan tak terkalahkan yang memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran tentang Luofeng. Moluo tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu tentang perburuan Luofeng di bintang aslinya. Dia juga tidak tahu bahwa Luofeng telah membunuh lebih dari 6.000 Ksatria Alam Semesta dalam satu gerakan. Luofeng ingin aku mati. Moluo mengangkat kepalanya dan menatap ketiga Ksatria Alam Semesta. Ksatria Larva Utara dan Tuan Negara Ganwu menatapnya dengan dingin sementara Tuan Negara Rubah Selatan terus menggelengkan kepalanya. Itu dia. Moluo memandangi Tuan Negara Rubah Selatan. Guru, bahkan kamu tidak percaya padaku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku berpetualang di Gunung Catatan Iblis sebelumnya. Dan kami telah berseteru sejak saat itu karena barang berharga. Aku tidak percaya dia masih menyimpan dendam seperti itu terhadap saya setelah bertahun-tahun ini. Guru, mohon. Bersikaplah adil. Tunjukkan keadilan. North Larva Knight menyeringai. Kamu masih berdebat. Menarik. Kata Tuan Desa Ganwu dan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah lagi. Country Master South Fox mendesah. Moluo. Aku tahu kamu orang yang tegas. Tapi aku tidak percaya kamu begitu kejam. Guru. Aku dijebak. Kata Moluo. Dia tidak berani mengakuinya. Guru. Moluo mengatupkan giginya. Air mata membasahi matanya dan membasahi wajahnya. Aku dijebak. Bahkan jika Luo Feng telah menjadi ksatria alam semesta. Bagaimana kamu bisa menyatakan bahwa aku bersalah hanya karena apa yang dia katakan. Aku hanya bisa mati untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kekuatan Dewa yang kuat menahan setiap jejak kekuatan Dewa Moluo. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan diri sendiri di bawah penindasan seperti itu. Moluo tidak bisa menahan untuk menatap Tuan Negara Ganwu. Ganwu Senior. Kamu. Moluo tahu tentang kebangkitan dan yakin dia akan dihidupkan kembali jika dia bertindak dengan marah. Namun, Tuan Negeri Ganwu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jangan coba-coba, kata Tuan Negeri Ganwu. Kami di sini untuk menangani Anda di bawah perintah pemimpin gerombolan Bima Sakti. Anda akan dieksekusi sekarang. Karena Anda tidak mengakui kejahatan Anda. Mata Moluo berkilat kegilaan. Pemimpin gerombolan Milky Way. Siapa pemimpin gerombolan Bima Sakti ini? Moluo berteriak parau. Tuan Luo Feng yang Anda bicarakan, kata Ksatria Larva Utara. Luo Feng, tidak mungkin. Dia baru saja menjadi seorang Ksatria Alam Semesta. Berapa lama dia melatih dirinya sendiri? Seratus ribu tahun. Bagaimana dia bisa memerintahkanmu sebagai seorang Ksatria Alam Semesta? Moluo menggelengkan kepalanya tidak mau mempercayainya. Aku tahu aku akan mati. Tapi tolong beritahu aku siapa yang ingin aku mati. Tuan Negeri Ganwu menatap Moluo. Luo Feng. Luo Feng telah menjadi Master Alam Semesta. Dia adalah makhluk tertinggi dalam ras manusia kita. Seorang Master Alam Semesta. Moluo membuka lebar matanya. Luo Feng, Master Alam Semesta. Luo Feng yang sama yang ditendang ke jurang telah menjadi Master Alam Semesta. Milky Way Horde Leader adalah Master Alam Semesta, kata Tuan Negeri Ganwu. Bagaimana dia bisa menjebakmu? Kata-katanya jauh lebih memadai daripada bukti apapun. Kamu memang ceroboh. Kamu berani melawan perintah perusahaan jagad maya. Tidak. Aku tidak. Moluo berteriak. Aku tidak percaya Luo Feng telah menjadi Master Alam Semesta. Tidak mungkin. Seperti tanah yang retak. Tubuh Dewa Moluo mulai runtuh. Itu berubah menjadi debu. Menghilang ke udara tipis. Tiba-tiba. Negara Dewanya yang semarak dengan magma yang menyembur dari Gunung Berapi beberapa saat sebelumnya mati. Gunung Berapi berhenti meletus. Dan semua gunung berapi mati. Dan negara Dewa mulai menjadi dingin. Jika Moluo bisa dibangkitkan. Negara Dewanya bisa hidup kembali. Sayangnya. Moluo tidak akan pernah dihidupkan kembali. Ayo pergi. Tuan Negeri Ganwu. Ksatria Larva Utara. Dan Tuan Negara Rubah Selatan berteleportasi keluar dari negara Dewa yang sekarat. Err. Sama seperti Moluo dieksekusi. Orang asing yang tinggal di kota terapung semuanya meraung. Kita semua harus bermigrasi. Siapa yang memberi perintah? Saya menjual seluruh wilayah Tata Surya untuk mendapatkan hak hunian untuk hidup di bumi selama seribu tahun. Siapa yang akan memberi saya kompensasi? Tidak memungkinkan. Kamu mencoba mengusir kami. Aku akan melaporkannya kembali ke keluargaku dan membuat kamu semua menyesalinya. Setelah kekuatan bumi ditemukan. Hak tinggal di bumi menjadi sangat mahal. Hanya mereka yang memiliki koneksi kuat di lima kekuatan yang bisa masuk. Selain itu. Mereka semua pergi ke bumi untuk melahirkan anak-anak mereka. Dan setelah anak-anak mereka lahir. Mereka akan segera meninggalkan bumi. Mereka semua adalah makhluk dengan keluarga yang kuat di wilayah manusia. Dan mereka telah membayar mahal untuk datang ke bumi. Tapi sekarang. Mereka semua akan diusir. Perusahaan Alam Semesta Maya. Kuge Aks Dojo. Universe Mercenari Alliance. Universe Vesbang. Dan Universe Star River Bank memberi perintah pada saat yang sama. Tinggalkan bumi dalam tiga hari. Jika tidak. Matilah. Makhluk dengan keluarga yang kuat bukanlah apa-apa di depan Master Alam Semesta. Yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan enggan meninggalkan bumi. Saat tim penegak hukum mengusir semua migran. Panteon di Tata Surya juga menghilang. Mulai sekarang. Ini akan menjadi tempat di mana pemimpin gerombolan Milky Way berjaga selamanya. Dan konstruksi masal dimulai di Bima Sakti. Bumi. Seorang pria berambut hitam berdiri di Tata Surya. Memandangi planet biru. Dia tersenyum. Melangkah ke atmosfer bumi. Dan menyelam. Bab 1136. Cabang bumi. 100 ribu tahun kemudian. Akan seperti apa bumi itu? Kerumputan panjang akan menjadi segalanya. Di tengah semua tanaman hijau yang menghiasi sekitarnya. Ada banyak bangunan tempat tinggal dengan struktur unik. Burung sering terlihat terbang di langit yang berwarna biru-biru tua. Udara akan segar. Dan jika standar domain manusia diterapkan. Maka bumi akan dikategorikan sebagai planet kehidupan kelas atas dengan standar tertinggi SSS. Alam dan teknologi akan mencapai harmoni yang sempurna. Akan ada banyak orang, pria dan wanita berjalan di sepanjang jalan. Dengan mengenakan perlengkapan latihan atau hanya pakaian kasual. Tidak akan ada transportasi umum seperti mobil di jalan. Dan terowongan bawah tanah yang menghubungkan bumi dengan berbagai kota di sekitarnya akan melaju dengan kecepatan 18.000 mil. Kecepatan yang memungkinkan orang untuk tiba di kota lain dengan sangat mudah. Tentu saja. Membiarkan beberapa benua besar membentang di dasar laut untuk membentuk terowongan juga dimungkinkan karena otoritas Luofeng. Bumi akan sangat berbeda. Luofeng terkesiap kagum. Susin tersenyum dan menjawab. Ini akan menjadi lebih berbeda di masa depan. Mereka berjalan di sepanjang jalan sebagai pasangan. Tampak seperti suami dan istri biasa lainnya. Orang lain tidak bisa membedakan sama sekali. Sebenarnya, bahkan jika seseorang telah melihat Luofeng, ingatan mereka tentang dia akan segera lenyap dalam sekejap mata. Tidak mungkin mereka bisa mengingat apapun tentang dia. Luofeng mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan cermat. Sebelumnya, dia telah mengirim tubuh lautan jauh ke garni sun bumi. Namun tubuh remote ocean hanya duduk bersila dalam diam. Di ruangan yang sunyi jauh di dalam rumah keluarga Luo. Dia hanya akan muncul jika situasi penting terjadi. Kecuali dua kali lainnya ketika Luofeng harus menemani keluarganya. Tubuh remote ocean tidak bergerak sama sekali. Susin, saya menyadari bahwa level star traveler sering terlihat di sini. Kata Luofeng. Aku melihat banyak di sepanjang jalan. Dia tidak bisa menahannya lebih lama. Jadi dia bertanya, apakah level star traveler itu biasa? Lebih dari 10.000 tahun, bumi tidak akan bisa berkembang begitu cepat di mana mayoritas adalah tingkat penjelajah bintang. Susin menggelengkan kepalanya. Oh baiklah, misteri bumi adalah rahasia tertinggi. Meskipun tidak pernah diungkapkan. Namun, keluarga besar dari lima kekuatan teratas seperti perusahaan alam semesta virtual, dojo kapak besar, dan aliansi tentara bayaran semesta semuanya menemukan cara untuk memasuki bumi. Seharusnya kau sudah memikirkannya sekarang. Hak untuk tinggal di bumi sangat diminati sekarang. Luofeng mengangguk. Sebelumnya, imigran dari lautan bumi adalah alien, sedangkan yang di darat akan menjadi kita penduduk bumi. Kata Susin, lebih dari 10.000 tahun perkembangan. Penduduk bumi sekarang tersebar di seluruh alam semesta Ganwu, dan bahkan di alam semesta lain. Jumlahnya tak terukur. Luofeng tersenyum dan mengangguk. Dulu, penduduk bumi tidak pernah bisa mencapai terobosan. Itu karena ada pembatasan lahan. Dengan dicabut pembatasan, ada sejumlah besar biji-bijian sebagai bekal. Jika terjadi perbanyakan cepat penduduk bumi populasi setelahnya, itu akan bisa dimengerti. Hmm, kata Susin. Sama seperti itu, populasi penduduk bumi telah berlipat ganda hingga jumlah yang sangat besar sehingga mungkin tidak ada bandingannya. Mengesampingkan yang lain, jumlah orang di keluarga Luo kita sudah cukup mengintimidasi. Luofeng mengangguk, populasi di keluarga Luo telah lama melebihi ukuran satu bintang. Tidak peduli bagaimana kemajuan pembangunan, untuk meningkatkan jumlah penduduk sebanyak 100 juta kali dalam 5.000 tahun adalah hal yang normal. Tetapi untuk perkembangan yang telah berlangsung selama lebih dari 100.000 tahun, ukuran populasi akan sangat besar sehingga terdengar berlebihan. Terlepas dari seberapa besar kekuatan yang dimiliki keluarga Luo, ukuran besar mereka masih akan berada di bawah pengaruh batasan teritorial. Oleh karena itu banyak anggota keluarga Luo harus menetap di planet lain atau bahkan di alam semesta lain. Jika keluarga Luo yang sangat besar akan menghadapi situasi seperti itu, akan seperti apa situasi keseluruhan di bumi? Pada tingkat asosiasi manajemen bumi, memanfaatkan alam semesta virtual masih mustahil untuk membuat catatan identifikasi setiap penduduk bumi. Bagaimanapun, di alam semesta yang luas, jika peristiwa yang tidak menguntungkan seperti kecelakaan udara terjadi dan penduduk bumi terperangkap dan diperbudak oleh planet mineral, di tempat di mana populasinya sangat besar sehingga tidak mungkin untuk dilacak, asosiasi manajemen bumi tidak akan dapat mencakup semuanya atau semua orang secara komprehensif. Populasinya terlalu besar, kata Susin. Sekarang kita harus mengotentikasi semua identitas penduduk bumi. Pertama, registrasi identitas. Lebih dari 99% telah didokumentasikan. Kedua, otentikasi gen. Cabang keluarga penduduk bumi memiliki jenis gen unik yang sangat berbeda dari ras lain di antara umat manusia. Di bumi, domain tanah harus ditempati oleh penduduk bumi. Jika ditempati oleh ras lain, tidak peduli seberapa kuat atau kaya mereka, mereka tidak akan diberikan hak untuk tinggal. Waktu berlalu dan hak untuk tinggal di bumi sangat diminati sekarang. Ada beberapa penduduk di bumi yang mendambakan kehidupan yang lebih mewah. Oleh karena itu, mereka menjual hak tinggal dan meninggalkan bumi untuk planet kehidupan lain. Mungkin ini begitulah cara beberapa orang menjadi pemimpin gerombolan planet. Karena hak untuk tinggal di tanah di bumi hanya dapat diperdagangkan di antara penduduk bumi. Harganya tidak dibesar-besarkan dengan nilai yang ditetapkan oleh imigran asing. Tapi tetap saja sangat tinggi. Ingin menjadi pemimpin gerombolan planet. Menginginkan kehidupan dengan kemewahan yang tak terbatas. Atau ingin menjadi makhluk hebat dengan kemampuan untuk membeli sumber daya dalam jumlah besar. Intinya adalah, hak untuk tinggal di darat di bumi terus diperdagangkan. Karena ada beberapa elit bumi dengan status dan kekuasaan yang terus-menerus memasuki bumi. Akan ada perubahan dari generasi ke generasi. Mereka yang mampu memasuki bumi adalah yang terbaik. Mereka telah menjelajahi alam semesta dan mendirikan kerajaan bisnis mereka. Atau telah menjadi pejuang hebat atau pembaca semangat yang hebat. Oleh karena itu, lebih dari itu, setengah dari elit kita dari triliunan orang di seluruh cabang bumi kita berkumpul di sini di bumi. Susin tersenyum. Itulah sebabnya. Di bumi, tingkat penjelajah bintang sering terlihat. Bahkan tingkat bintang hingga tingkat alam semesta sering terlihat. Ada juga beberapa makhluk abadi yang hidup di bumi ini. Luofeng menghela nafas dan mengangguk. Semangat abadi. Memang benar dengan kultivasi yang cukup. Kemungkinan menjadi makhluk yang hebat akan meningkat. Sekarang, cabang penduduk bumi memiliki total 11 roh yang tidak mati. Termasuk Luofeng, Hong, dan Dewa Petir. Lima orang tinggal di bumi. Jumlah penguasa sektor bahkan lebih besar. Dengan kekuatan dan kekuatan seperti itu, tidak heran jika para penguasa alam semesta dari lima faksi utama umat manusia sangat menghargai bumi. Hak tempat tinggal di bumi bisa diperdagangkan dengan bebas sesuka hati. Luofeng bertanya. Selama itu adalah transaksi antara penduduk bumi dan bumi perdagangan bebas adalah pilihan terbaik. Susin menggelengkan kepalanya. Satu ujung bersedia untuk membeli. Dan ujung yang lain bersedia untuk menjual. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Ini akan membantu tanah suci cabang bumi kita untuk terus naik pangkat. Lagi pula, disinilah lebih dari setengah elit dari bumi cabang berkumpul. Tapi penduduk bumi dengan status tinggi dan dengan kekuatan yang kuat semua ingin generasi masa depan mereka menjadi lebih kuat. Bahkan jika Eartling itu sudah terbiasa hidup di planet lain. Tetapi untuk generasi muda mereka, mereka akan membeli hak untuk tinggal di bumi dan kirim 2 hingga 3 anggota keluarga untuk tinggal di sini di bumi. Bisa juga dikatakan begini. Bumi adalah tempat lebih dari 50% elit dari cabang duniawi berkumpul. Dari jutaan elit bumi pertama, 99% dari mereka memegang hak tinggal di bumi. Luofeng mengangguk. Ini bagus juga. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tinggi status tanah suci bumi jadinya. Baru lebih dari 100 ribu tahun berkembang sejak cabang bumi menjadi alam semesta. Ada banyak aspek darinya yang belum dianggap sangat kuat, seperti jumlah makhluk agung, kekuatan asosiasinya, dan banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, elit dari cabang ini secara bertahap akan menjadi terkenal. Menurut apa yang dihitung oleh para petinggi umat manusia, perkembangan berkelanjutan cabang bumi akan sebanding dengan setidaknya 10% dari umat manusia. Berapa banyak roh yang tidak akan mati itu? Berapa banyak ksatria alam semesta? Jelas, potensi cabang penduduk bumi baru saja muncul dan belum sepenuhnya dilepaskan. Pelepasan potensi ini akan membutuhkan cukup waktu. Kesulitan terbesar sekarang adalah pemuda luar biasa dari cabang duniawi kita tidak dapat menerima kultivasi terbaik yang bisa mereka dapatkan, kata Susin. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari imigran asing, begitu seorang istri hamil, dia harus masuk ke bumi dalam 3 bulan pertama kehamilan. Jika seluruh proses dari masa gestasi janin hingga hari kelahiran bayi terjadi di bawah pengaruh lingkungan bumi, maka pasti ada transformasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk bergegas ke bumi selama 3 bulan pertama kehamilan. Lebih lambat dari itu, dan efeknya akan sangat berbeda. Asosiasi manajemen bumi kami mengelola sejumlah besar pemuda bumi, membudidayakan mereka dengan sangat hati-hati, kemudian memilih tanaman terbaik untuk penanaman yang lebih dalam. Kami memiliki kekayaan, tetapi mengajari mereka membutuhkan banyak sumber daya, misalnya, yang baik guru dan lingkungan yang kondusif bagi mereka untuk berlatih. Keluarga kami sendiri tidak cukup, apa yang kami dapatkan sejauh ini tidak seberapa dibandingkan dengan mekanisme kultivasi alam semesta Ganwu. Hal ini, pada tingkat tertentu, telah mempengaruhi kebangkitan cabang bumi. Luofeng mengangguk dan mempertimbangkan untuk sementara waktu, aku akan mengatur secepat yang aku bisa. Budidaya sangat penting, seperti Luofeng, Hong, dan Dewa Petir. Jika mereka tidak turun dari bumi dan maju ke alam semesta, jika Luofeng belum menerima harta Yunmo Star Master dan bimbingan Babata, maka secara alami binatang bertanduk emas akan dikorbankan dengan mulia. Ketiganya jelas akan sangat terbatas, dan kemungkinan mencapai tingkat alam semesta juga akan sangat rendah. Namun saat mereka menerima kultivasi, ketiganya masing-masing menampilkan cahaya yang menyilaukan dan benar-benar berbeda saat itu juga. Dan jika cabang duniawi ingin naik ke pengakuan, membina generasi baru dan lebih muda jelas sangat penting. Mekanisme yang digunakan oleh Master Alam Semesta lain untuk mengembangkan generasi muda mereka sangat matang, kata Luofeng. Saya akan mengambil beberapa referensi dari mereka dan kemudian menggunakan sumber daya saya sendiri untuk membangun mekanisme saya sendiri. Itu harus dilakukan. Luofeng mengangguk pada dirinya sendiri. Umat manusia memiliki banyak tempat untuk mengembangkan jenis mereka. Satu-satunya masalah adalah bahwa bahkan ksatria alam semesta tidak memenuhi syarat untuk mengatur sejumlah besar anggota untuk menjalani pelatihan secara bersamaan. Tapi seorang Master Alam Semesta bisa, misalnya, mengirim anggota keluarga mereka ke Blue River World atau tempat lain. Tentu saja, Luofeng juga perlu membayar harga yang kecil untuk itu. Tapi baginya, itu adalah sepotong kue. Setelah perpindahan besar para imigran alien keluar dari bumi, bumi mulai mengalami transformasi sekali lagi. Memanfaatkan sumber daya laut, mengkoordinasikan kembali laut dan darat, tatanan alam ditingkatkan mendekati kesempurnaan. Juga, beberapa restrukturisasi dilakukan pada banyak kota terapung yang dulunya ditempati oleh imigran asing agar lebih cocok bagi penduduk bumi untuk tinggal. Kota-kota terapung biasanya setinggi beberapa ratus hingga seribu lantai. Jika tinggal di darat dikatakan dilakukan dengan menggunakan satu atau dua tingkat tanah, maka di kota terapung milik imigran asing, itu akan dianggap sebagai penggunaan ruang yang sangat efektif. Dengan menambahkan luas permukaan samudera yang luas, totalnya akan menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan daratan. Meskipun jarak antara kota-kota terapung sangat jauh, ketika semua kota terapung melayang di langit di atas samudera luas seperti samudera Pasifik, samudera Atlantik, dan samudera Hindia disatukan, jumlah ruangnya dapat menampung beberapa ratus miliar orang. Ini akan dapat menampung beberapa ratus miliar orang. Kami kemudian dapat mengizinkan banyak calon ibu muda untuk segera memasuki bumi. Kita juga harus berusaha sebaik mungkin agar mereka tiba di bumi dalam tiga bulan pertama kehamilan. Penduduk bumi yang lahir di bumi daya budidayanya jauh lebih kuat. Di sisi lain, bagi penduduk bumi yang lahir di planet luar bumi, kemungkinan untuk menghasilkan makhluk besar mengkhawatirkan karena mereka terlalu rendah. Berbagai rencana dengan cepat dirumuskan. Kemudian, satu persatu diterapkan. Hal pertama yang dilakukan Luo Feng ketika dia kembali ke bumi adalah menggunakan kekuatannya untuk mulai meningkatkan perkembangan cabang bumi. Dia membuat kombinasi sempurna dari sumber dayanya dan sumber daya ras, yang kemudian mempercepat laju perkembangan cabang penduduk bumi secara luar biasa. Dia percaya bahwa segera, bukanlah angan-angan bagi cabang duniawi untuk ingin menjadi lebih kuat dari cabang ras Yansen. Jika cabang duniawi dapat memiliki beberapa ksatria alam semesta dan sejumlah besar roh abadi dan pergi untuk melihat kemunculan master alam semesta, itu akan menjadi lebih besar. Luo Feng diam-diam menantikan ini. Namun, itu membutuhkan waktu yang lama. Sekian untuk chapter kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime FC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.